Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah Mudah-mudahan kalian dan keluarga kalian semua Dalam keadaan sehat walafiat Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik anak-anakku pada kesempatan kali ini Pak Aroni hanya seorang diri Masih kalau bertanya Pak temannya mana? Biasanya ada yang namanya Siapa? Kang Cepot Ya betul Kang Cepotnya sedang berada di rumah WFH Lock from house dulu Jadi tidak boleh keluar rumah Karena mungkin Kang Cepot takut tertular virus corona Nah termasuk Pak Aroni Dan juga kalian Pak Aroni sekarang berada di rumah Tidak keluar rumah Pak Aroni mengajar di rumah Namun Pak Aroni Namun Pak Aroni dan juga kalian Insya Allah Mudah dan dalam keadaan tetap semangat Tetap Beraktifitas Walaupun di rumah Ya Insya Allah Kita semua akan terlindungi dan terjaga Dari virus corona yang sekarang sedang wabah Baik anak-anakku Bapak mungkin tidak berpanjang Kalam atau tidak banyak bicara Atau banyak menyampaikan Kata-kata Pada kesempatan kali ini Bapak ingin mengajarkan kalian Yaitu teknik Usap Teknik menggambar dengan usap Dengan menggunakan apa Pak Ya Nanti Setelah kalian menyimak atau menonton video ini Kalian bisa menyiapkan di rumah Yang pertama Kalian harus siapkan adalah Kertas HPS Ya Kalau tidak ada kertas HPS Boleh tidak Pak di buku gambar Boleh Yang penting Kertas yang berwarna putih Yang nanti kita gunakan Ya Yang pertama Kemudian yang kedua Kalian siapkan gunting Ya Nah Mungkin punya semua di rumah gunting ya Ya Siapkan gunting Selanjutnya Adalah Pensil Ya Pensil apa saja silahkan Ya Perti pensil Nanti ini fungsinya untuk Menggambar Ataupun menuju sekolah Kemudian Selanjutnya adalah Krayon Ya Krayonnya tidak usah terlalu besar Karena hanya beberapa Warna saja yang kita Pergunakan Kurang lebih ada Sekitar tiga warna Yang nanti kita akan gunakan untuk Teknik gambar usah tersebut Dan Yang terakhir Kalian siapkan di rumah adalah Pensil warna Ya Sudah saya harus bermerek Ya pensil warna apa saja Yang penting pensil warna Dan bisa nanti untuk Mewarnai karena Hanya beberapa warna saja yang kita akan gunakan Nah itu bahan-bahan yang harus disiapkan Anakku di rumah Nanti kalian bisa mencoba Dan kalian bisa menyimak atau menonton video berikut ini Apa sih Pak videonya Seperti apa sih Pak tekniknya Untuk membuat teknik usah tersebut Nah mungkin kalian sudah tidak tahan menanti Menunggu Bagaimana cara membuat teknik usah penggambar tersebut Ya Mari sebelum kita mulai Pebelajaran pada Kali ini Kita Mengucapkan atau kita membaca Basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak Selamat menyaksikan Disimak dengan baik video Atau dilihat atau ditonton dengan baik Video tersebut Selamat Menyaksikan Hai teman-teman Kali ini kita akan membuat lukisan bunga Menggunakan oil pastel gribble Dengan cara teknik usah Pertama-tama Kita akan membuat cetakannya terlebih dahulu Selanjutnya Beri tanda titik Fungsinya untuk membuat patokan tengah kelopak bunga Warnai cetakan kelopak bunga Lalu usaplah warna palat cetakan Hingga warna berpindah ke media Seperti warna biasa Terima kasih telah menonton! Gunakan pensil warna gribble Untuk mempertegas gambar Seperti padat takai Urat-urat buah Dan juga urat-urat daun Terima kasih telah menonton! 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 teman hasilnya wah cantik ya selamat mencoba Nah bagaimana anakku menarik tidak video yang kalian tonton tadi asik ya kreatif ya Alhamdulillah kalian bisa ya Insyaallah menurutkan kalian bisa semua sangat menarik video yang tadi kalian tonton di kegiatan hari ini mudah-mudahan kalian bisa mencobanya dan kalian nanti jangan terburu-buru membuatnya ya anak-anakku ya karena kalau terburu-buru hasilnya khawatir tidak maksimal jadi Bapak sarankan pelan-pelan saja waktunya Bapak berikan Insyaallah cukup lama kalian bisa mengumpulkannya paling akhir itu akhir bulan November ini ya akhir bulan November Kenapa Bapak juga memaklumi dengan polisi saat ini khawatir di rumah ada yang mungkin tidak punya crayon atau crayonnya tertinggal di sekolah guntingnya mungkin ada yang hilang dan sebagainya jadi Bapak sarankan tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan tugasnya nanti tugas kalian atau gambar kalian yang tadi kalian tonton itu bisa dikumpulkan melalui atau bisa dikirimkan ke WhatsApp ke nomor Bapak ya mungkin kalian sudah tahu semua itu paling lambat akhir bulan November bisa dimengerti anak-anak semua Alhamdulillah baik anak-anakku mungkin cukup usai sudah materi kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk orang lain dan selamat mencoba di rumah jangan takut jangan khawatir dan harus menjadi orang yang sabar Insyaallah kalau kita bersabar hasilnya akan maksimal walaupun dengan ujian dan tantangan yang sangat banyak itu saja materi yang dapat Bapak berikan pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua salam untuk keluarga semoga kalian sehat walafiat tetap semangat selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati